Ya, ya, salam belajar anak Indonesia Oke, halo semuanya bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sehat ya Nah, hari ini kita akan kembali lagi belajar di renderforest.com Kita mau menambahkan beberapa pilihan yang ada di website yang kemarin kita sudah buat Ya, silakan kalian login ke renderforest kalian masing-masing Dan kalian tinggal klik di bagian nama kalian itu Ya, di bagian pilihan nama kalian Kemudian kalian pilih my website Nanti akan terbuka template yang sudah pernah kalian buat Nah, misalkan ini ya Ya, kalau sudah kita akan menambahkan video di dalam website kamu Kalau kemarin kita sudah menambahkan musik Sekarang video Silakan kamu turunkan Nah, seperti ini ya Oke, ini tadi saya sudah buat Caranya bagaimana untuk membuat itu Kalian tinggal klik di bagian tanda plus ini Pilih komponen Kemudian Kemudian roll ke bawah Kalian klik di bagian video Pilih Templatenya Kalau yang tadi saya ambil yang 2 saja Ya Tidak banyak-banyak Saya pilih 2 Saya pilih add Kemudian Kemudian kalau sudah Dia punya default Video Dari template tersebut Nah, kita harus menggantinya Ya Bagaimana cara menggantinya Kamu arahkan mouse kamu Ke arah atas Ya, ke arah atas ini Kamu klik dulu Bagi yang menggunakan handphone Kamu klik dulu ya Kan dia tersembunyi Kamu klik dulu di sini Maka Dia akan membukakan Icon gambar kamera Kamu klik Nanti dia akan memunculkan Video URL Dan klik video Kalau video URL Untuk alamat YouTube Yang kita gunakan Sebagai videonya Sedangkan klik video Kita membuat video dulu Di render forest Kemudian baru kita upload Ke YouTube Nah, alamatnya di YouTube Kita copy lagi Nah, seperti itu ya Saya contohkan Saya buka dulu YouTube Saya contohkan pakai YouTube Matterday 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 Pamulang Saya enter Nanti ada kegiatan-kegiatan Yang dilakukan di SDK Matterday Di sini saya ambil dulu Yang ini Caranya bagaimana Tinggal klik di bagian sini Eh, sorry Klik di gambarnya saja Untuk yang menggunakan handphone Tinggal klik Tahan Ya Kemudian Saya salin Mana ya Oke Saya salin URL Ya Salin URL Jadi Tahan Kemudian Salin URL Kemudian Saya ke Tender forest Lagi Kemudian Saya paste Di sini Ya Tahan Tempel Kemudian Save Nah Sudah Masuk Ya Kemudian Yang bawahnya Sama Kamu Arahkan Di bagian ujung Ya Kemudian Arahkan Dan klik Di bagian ujung Sudut ujung Atas Klik Icon Record Perekaman Kemudian Kita cari Linknya Di Youtube Misalkan Saya ambil Ini saja Ya Saya salin URL Buka Render forest Saya paste Di sini Paste Ya Atau Tempel Kita tunggu Loadingnya Proses Loadingnya Kalau sudah Save Ya Oke Sudah Jadi Ya Sudah Jadi Link ini Ya Kalau kemarin Kan kita Membuat link Yang ada Di atas Ya Mereka Bisa langsung Klik Juga Ya Tapi Di sini Kita juga Bisa putarkan Video Unggulan Dari C Apa Dari Website Kita Bisa Berupa Profil Dari Kegiatan Kita Ya Ya Atau Kita bisa Bercerita Di situ Video Yang kita Upload Ya Nah Jadi ini Fungsinya Untuk promosi Dari Sekolah Kita Atau Promosi Dari Website Kita Ya Kegiatan Kegiatan Ya Seperti itu Promosi Kegiatan Oke Sampai sini Paham ya Sekarang Kita Masuk Ke Bagian Home Oke Nah Di bagian Home Ini Ya Untuk Yang di Handphone Diklik Dulu Ya Bagi Yang Di Laptop Nanti Ada Bentuk Paperclip Icon Paperclip Diklik Untuk Yang di Handphone Diklik Dulu Kemudian Nanti Kamu Klik Di Bagian Sini Kalau Ada Terbuka Tab Lain Yang Tab Lain Itu Diklose Saja Nanti Kamu Klik Yang Ini Ya Seperti Yang Sebelumnya Saya Ajarkan Untuk Add Link Kemudian Untuk More Ya Saya Sudah Ajarkan Klik Disini Kemudian Saya Ambil Two Section Ya Kalau Tadi Kamu Masih Tupac Ambil Saja Two Section Kemudian Saya Akan Ambil Yang Ini Care Innovative And Respect Ya Fungsinya Apa Disini To Section Itu Ketika Diklik Maka Dia Akan Menunjuk Langsung Ke Text Yang Kita Ininkan Nah Disini Jadi Ketika Saya Klik Home Maka Dia Akan Langsung Ke Bagian Ini Ya Care Innovative And Respect Ya Itu Kalau Sudah Sekarang Tahap Berikutnya Tahap Berikutnya Kamu Klik Di Bagian Setting Ya Klik Di Bagian Setting Terus Klik Di Bagian Domain Nah Di Bagian Domain Ini Oke Sebelum Domain Jangan Domain Dulu Masjid General Ya Di Bagian Pack Title Ini Ya Kamu Klik Di Bagian Pilihan Yang Sini Kalau Saya Sudah Saya Buat Ini Logonya Jadi Tulisannya Adalah Replace Ya Kalau Kamu Pilihannya Biasanya Upload Ya Klik Kemudian Buka Logo Kamu Yang Pernah Kamu Buat Ya Diklik Nanti Dia Bentuknya Seperti Ini Oke Kemudian Sekarang Barulah Kita Masuk Ke Bagian Domain Nah Domain Ini Untuk Nama Dari Website Kamu Nah Nama Website Kamu Kan Masih Pakai Angka Ya Jadi Ribet Jadi Kalau Orang Mau Mencari Kan Sulit Ya Jadi Bagaimana Sebaiknya Kita Kasih Nama Kamu Masing Masing Saja Kita Hapus Saja Ini Ya Kita Delete Kita Hapus Ya Kita Hapus Saja Tekan Delete Atau Backspace Ya Atau Di Control A Dulu Baru Delete Begitu Ya Bentar Wah Kenapa Saya Tidak Bisa Disini Oke Saya Ganti Saja Nanti Contohnya Kayak Gimana Contohnya Kayak Yang Disini Yang Ini Sudah Saya Ganti Jadi Andreas Nugraha Edu Jadi Pakai Nama Kamu Nama Kamu Terus Belakangnya Ada Tulisan Edu Maksudnya Education Jadi Edu Bagian Setting Jangan Lupa Di Bagian Setting Kemudian Di Bagian Domain Nah Kalau Sudah Dihapus Saja Kemudian Kasih Nama Nama Kamu Masing Masing Kemudian Edu Kalau Sudah Di Save Nah Nanti Kalau Di Save Kita Coba Klik View Website Nah Nanti Namanya Kayak Gini Andreas Nugraha Edu Nah Kan Jadi Gampang Kan Itu Oke Jadi Bisa Gampang Dicari Oh Ya Jangan Lupa Setiap Kamu Melakukan Perubahan Tolong Klik Publish Ya Karena Kalau Tidak Kamu Klik Publish Maka Yang Kamu Sudah Edit Tadi Tidak Akan Terbuka Ya Jadi Harus Klik Publish Oke Kemudian Kalau Sudah Silahkan Klik Publish Lagi Untuk Menyimpan Semua Perubahan Yang Sudah Kamu Lakukan Oke Oke Sudah Selesai Setelah Itu Apa Yang Harus Kamu Lakukan Ya Setelah Ini Kamu Harus Mengirimkan Nama Nama Kamu Eh Sorry Nama Website Kamu Ya Ke Google Form Yang Akan Saya Bagikan Oke Bagaimana Caranya Nanti Setelah Video Ini Saya Akan Kasih Tahu Caranya Oke Sekian Dari Saya Kita Akan Masuk Ke Tahap Selanjutnya Oke Ya Untuk Mengupload File Ke Google Form Caranya Adalah Silahkan Kamu Klik Di Bagian Alamat Website Kamu Diklik Kemudian Kita Copy Link Yang Di Atas Tahan Atau Di Blog Kemudian Salin Kalau Sudah Kamu Ke Whatsapp Group Saya Sudah Share Link Google Form Nantinya Seperti Ini Tinggal Diklik Saja Kemudian Kamu Isikan Untuk Kelasnya Absen Namanya Tinggal Kamu Pilih Namanya Kemudian Paste Link Kamu Tadi Tempel Nah Kalau Sudah Klik Submit Oke Proses Sudah Selesai Jadi Yang Kamu Upload Sudah Tersimpan Di Google Form Milik Saya Oke Sekian Dari Saya Silahkan Kalian Kerjakan Tugas Yang Sudah Saya Berikan Semoga Bermanfaat Terima Kasih Selamat Terima